Tadi kita udah dapet dua standing ovation buat Salma, Salma thank you for that performance. Luar biasa. Aku, boys dikit boleh Salma, aku suka banget aku penggemar kamu, aku suka banget menurut aku tadi indah sekali. Tapi kalau ada satu kenapa aku tadi gak berdiri karena aku ingin mendengar sebuah kerapuhan yang aku rasakan. Dari suara kamu tuh apa ya penampilan kamu tuh buat aku ini lagu harusnya ada sebuah vulnerability kalau bahasa Inggrisnya. Nah itu aku kurang dapetin, terlalu indah, terlalu prepare gitu rasanya ya di aku ya. Terlalu sempurna sampai kerapuhannya tuh kurang terasa. Tapi itu tadi bukan penampilan yang gak bagus itu amat sangat bagus dan amat sangat hebat. Bukan berarti kita gak berdiri ya, cuma karena kita tau kemampuannya Salma udah segitu. Kita mau liat lebih lagi aja. Kau nge kalau ada bocoran nih sebenernya ya, tadi Boy kan sempet briefing sebelum acara mulai. Dua kali kamu gladiresik lagu ini dan kamu meneteskan air mata. Dan tadi aku juga nonton di sebelah situ, ada monitor buat aku dan kamu juga di ujung lagu kamu nangis. Aku liat matanya berkaca-kaca. Padahal kaca matanya gak ada hari ini. Right. Apa arti lagu ini sampai kamu meneteskan air mata. Bukan hanya di panggung malam ini tapi di gladiresik pun dua kali kamu meneteskan air mata. Apa arti lagu ini untuk kamu? Karena ini salah satu playlist aku. Karena aku sebagai anak rantau. Playlist kalau misalnya kita lagi kangen sama orang rumah. Lagu ini paling berhasil bikin aku nangis. Paling berhasil. Kenapa itu? Dunia tipu-tipu. Karena cuma gini kayak pengen bilang sama orang tua gitu kayak. Cuma papa dan mama yang paling ngerti saya gitu. Dan jangan kemana-mana ya. Cuma pengen bilang gitu sih ke orang tua. Jadi selalu kena aja sebagai anak rantau yang jauh sama orang tua. Mama papa dimana Salma? Di rumah. Di? Di Perbolinggo. Perbolinggo. Mereka ada malam ini mungkin di studio kita? Belum ada sih kayaknya. Mereka belum ada. Belum sempat datang. Belum sempat datang. You know what? Meskipun mereka gak datang ke studio kita. Tapi mereka pasti nonton kok Salma. Iya pasti nonton. Kamu anaknya pasti lah mereka mau. Dukung kamu terus kalau bisa sampai ujung. Anything you wanna say? Buat mama papa yang pasti lagi nonton. Sebenernya pengen cuma pengen bilang papa mama sehat selalu. Karena. Tadi dapat kabar bahwa kemarin papa sama mama sempat sakit bebarengan gitu loh. Jadi kayak. Wow sedih banget sih. Lagu ini memang saya persembahkan untuk papa sama mama. Semoga sehat selalu dan. Bisa datang kesini ya. Itu aja. Amin. Ya. No 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 no. Don't cry. Ya. What dong. Nanti mereka akan datang kok. Perjalanan kamu disini masih panjang kok. Ya kan. Ya. Kita keluarin. Perjalanan Salma masih panjang. Perjalanan Salma masih panjang di Indonesian Idol. Arti orang tua buat kamu apa Salma? I know ini pertanyaan yang sangat amat klise. Ya. Tapi what do they mean to you? Arti orang tua itu apa ya. Yang ada orang tua gak ada kita gitu loh. Jadi. Mau. Semarah-marah kita. Mau sejauh kita sama orang tua. Pada akhirnya. Hal senang hal sedih pun. Hal paling jatuh kita pun. Yang paling bisa nerima kita cuma orang tua sih. Menurutku seperti itu. Sebenernya Salma. Kak Boy ini tau kamu ada satu rahasia. Yang kamu gak mau ngomong ke Kak Boy sekarang. Saking kangennya Salma sama orang tuanya. Salma tadi siang. Tadi siang. Dia nulis lagu. Buat orang tuanya. Cara menyampaikan rasa kangennya hanya dari sebuah lagu. Karena di Indonesian Idol ini. Yang seperti kita tau. Komunikasi ini terbatas. You guys. This is what you guys don't know. Komunikasi antara teman-teman. Atau orang tua kita. Atau orang-orang terdekat kita. Sangat amat terbatas. Karena mereka. Menjalankan karantina yang sangat ketat disini. I don't wanna put you on the spot. Tapi kalau boleh. Do you mind untuk menyanyikan lagu tersebut. Supaya kita tau rasa kangen kamu. Untuk orang tua kamu seperti apa. Is that okay? Okay boleh sih boleh. Let's go Salma. Okay. Setiap hari kau tanyakan. Apa kabar adik? Mas kita semua jawaban. Benar-benar baik. Mulailah dengan tekanan. Yang dulu ayahku sendiri. Ingin pulang. Ke bangkuannya. Tempat yang ku rindu sejak lama. Rumah kecil itu. Rumah kecil itu. Tempat ku bertaduh. Senyuman pria yang ku rindukan. Akan ku buktikan. Semua doa dan harapannya. Semua doa dan harapannya. Gak ada satu mata yang kering di dalam studio ini. Ladies and gentlemen. Rosa. You're crying too. Aduh how many people do I have to handle. What's going on? Apa ya? Kadang-kadang orang di luar. Apa yang rosa-rasakan Salma? Apa ya? Apa yang rosa-rasakan Rosa? Iya. Apa ya? Jadi mungkin di luar sana cuma ngeliat kita lewat sosial media ya. Betapa menyenangkannya hidup kita ya gitu kadang-kadang ya. Kita glamor di atas panggung, pakai make up, ketawa dan lain sebagainya. Tapi kita tuh kerja kerasnya itu aku bisa ngerasain gitu di kamu. Kita kerja keras, aku semua disini. Dan aku yakin semua kontestan kerja keras. Jauh dari orang tua gitu ya. Aku juga anak rantau. Orang tua aku di Semedang dari dulu. Dan kadang-kadang ketika kita lelah boy capek banget. Kayak setiap hari kerja, setiap hari menghadapi banyak orang. Dengan segala macam pandangan mereka terhadap kita. Ada saatnya ketika di rumah sendirian. Aku ngerasa kayak pengen kayak waktu masih kecil ya ketemu mama sama papa. Kayak seneng-seneng aja gitu. Aku yakin kamu juga merasakan gitu. Aku juga yakin semua kontestan di belakang merasa kayak gitu. Jadi buat kalian teman-teman di rumah, please be nice to us. Kita semua disini ledang berusaha. Kita minta didukung supaya doa-doa orang tua yang di rumah seperti kamu tadi ada di dalam lirik bisa terwujud. Dan kalian semua yang di atas panggung ini bisa menjadi superstar. Bisa membahagiakan orang tua. Dan bisa membahagiakan banyak orang lagi. Amin. Terima kasih banyak juga. Thank you, Rosa. Very sweet. Terima kasih.